Anda kembali dalam Nusa Tarasiang, pemirsa roket SpaceX pada minggu 21 Mei lepas landas membawa tim astronot swasta ke-2 menuju ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Kapsul Falcon 9 dan Dragon berangkat dari Stasiun Luar Angkasa Kennedy di Cape Canaveral, Florida, mengangkut awak Axiom Mission 2 AX-2 untuk tinggal selama seminggu di ISS. Misi AX-2 dikomandui oleh mantan astronot NASA Peggy Whitson dan membawa pelanggan yang membayar, pilot John Sofner, dan spesialis misi Ali Al-Qarni dan Rayana Barnawi mewakili Arab Saudi. Barnawi, seorang ilmuwan yang berspesialisasi dalam penelitian sel induk kanker, adalah astronot wanita pertama Arab Saudi yang menuju ke ISS, di mana dia akan fokus memajukan penelitian kanker payudara. Para kru diharapkan tiba di ISS lebih awal pada Senin 22 Mei, di mana mereka akan melakukan penelitian dan eksperimen sains. Ini bukan pertama kalinya orang membayar ke luar angkasa. Sebuah perusahaan bernama Space Adventures menengahi beberapa misi semacam itu ke stasiun luar angkasa pada awal tahun 2000-an, memesan wahana untuk orang-orang kaya pencari sensasi di pesawat ruang angkasa Soyuz Rusia. Pada April tahun lalu, SpaceX meluncurkan tim astronot swasta pertama yang pernah diluncurkan ke ISS, sebuah penerbangan yang dipuji oleh para eksekutif industri dan NASA, sebagai tonggak sejarah dalam komersialisasi orbit rendah bumi. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!